Pemirsa kabar mundurnya Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan wakilnya Donir Hayu mengejutkan banyak pihak. Apalagi menurut Medsesnek Pratikno, dalam surat pengunduran diri Bambang dan Doni tak dicantumkan alasan dari pengunduran diri tersebut. Pengunduran itu pun mengingatkan kembali curhatan Bambang saat rapat dengan pendapat dengan DPR pada April 2023 silam. Kala itu Bambang menceritakan gajinya belum dibayar hingga hampir setahun. Apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan? Tiga bulan, dua bulan, empat bulan, lima bulan, enam bulan. Kalau belum segera bayar Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar Pak. Kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu perpres tentang hak keuangan ekselon 1 dan turunannya. Pada saat ini. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan seleri. Sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat ekselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibuah sekalian. Dan ini meluncur ke Presiden sekarang. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibuah sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah lain.